Saya, Dr. Syeresna Heriawan Suyono, internist geriatrician. Let's talk about demensia. Jangan maklum dengan pikun. Sebenarnya kan alam pikiran mereka itu sudah berbeda. Mereka memiliki berbagai keterbatasan, memiliki berbagai ketidakmampuan, terutama dalam mengekspresikan buah pikirannya. Karena memang sudah terbatas. Boleh jadi dia sebenarnya ingin buang air kecil. Boleh jadi dia sebenarnya lapar. Tapi dia tidak mengenal lagi konsep buang air kecil. Dia tidak lagi mengenal apa itu konsep lapar. Yang jelas dia merasa tidak nyaman. Ada desakan di bawah atau ada desakan di daerah perutnya. Bagaimana caranya dia memahami bahwa itu lapar atau itu buang air kecil yang dia inginkan dan kemudian harus dikerjakan? Tidak bisa lagi. Yang bisa dia lakukan adalah mengekspresikan dengan cara seperti itu. Wandering, jalan ke sana kemari, mondar-mandir, tengah malam, tidak bisa tidur. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, yang kita perlu amati adalah pelajari. Sebenarnya ada apa dibalik hal-hal seperti itu. Kemampuan kita untuk mengenali tersebut tentu butuh waktu. Sehingga orang yang paling dekat, orang yang paling lama bergaul dengan dia, hidup dengan dia, biasanya yang nanti makin lama akan makin mudah mengenali apa sebenarnya yang ada dalam pikirannya di balik perilaku wandering, sundowning, dan seterusnya itu. Jadi biasanya ada sesuatu yang kita belum kenal yang menjadi penyebab kenapa dia melakukan hal itu. Tinggal kita cari, kita temukan, kita observasi, dan kemudian kita alihkan atau kita penuhi keinginannya, biasanya kemudian akan hilang. Sampai jumpa di video selanjutnya.